Intro Agar dapat bernapas, manusia tentu membutuhkan alat pernapasan Disini saya akan membahas 7 alat pernapasan pada manusia dan fungsinya Yang pertama yaitu hidup, merupakan alat pernapasan manusia yang paling jelas dan terlihat Dan alat ini merupakan pernapasan pertama yang dilalui udara Dan terdapat di dalam hidung yaitu selaput lendir dan rambut halus Dan yang kedua itu ada pari, merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada lari Tugas utamanya sebagai saluran bagi keluar masuknya udara yaitu oksigen dan karbon dioksida Yang ketiga yaitu laring, ialah saluran pernapasan menuju terakhia dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun Fungsi utamanya yaitu mencegah benda asi masuk ke dalam saluran pernapasan Yang keempat itu yaitu terakhia, merupakan perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada Dan tugasnya yaitu menahan kotoran dari udara hingga tak menembus paru-paru Dan yang kelima itu bronkus, terbagi menjadi dua Yang satu berada di paru-paru kanan dan yang kedua itu berada di paru-paru kiri Strukturnya berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang menjadi bagian-bagian kecil Yang kenal itu ada pulmo ataupun paru-paru Fungsinya mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air Dan yang ketujuh itu ada bronchiolus Bronchiolus merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pernapasan dan bentuknya sangat kecil Sekian penyebaran praktikum bio-biologi dari saya Sekian dan terima kasih